Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengakui dunia selalu kalah dari orang Solo ketika mengikuti kontestasi Pilpres. Lebih kira disampaikan Prabowo saat nongkrong bersama puluhan jurnalis dan influencer pada minggu 25 Juni. Diketahui Prabowo kalah dalam dua kali Pilpres ketika maju sebagai capres, yakni pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dalam dua kesempatan itu pula Prabowo selalu kalah dari orang Solo yakni Jokowi Dodok. Oleh karena itu Prabowo mengambil pelajaran untuk tidak malu-malu dalam belajar dari orang Solo. Sebelumnya Prabowo juga menjawab pertanyaan jurnalis terkait kerapnya menahan itu diundang oleh Presiden Jokowi untuk menghadap ke istana. Prabowo mengatakan dirinya yang kerap menghadap Jokowi adalah sesuatu yang lumrah mengingat posisinya sebagai menteri. Dalam kesempatan itu Prabowo juga bercerita mengenai keluarganya yang selalu menceritakan perjuangan Indonesia ketika melawan penjajah. Menurut Prabowo Subianto cerita dari kakek dan buyutnya itu diceritakan turun-temurun sehingga mereka diajarkan untuk harus membela rakyat. Oleh karenanya tradisi menjadi sosok pejuang sudah ditanamkan sejak kecil. Terima kasih telah menonton!